Halo mahluk hidup semuanya Buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah Aman dan prosesnya cepat Gue mau nyaranin buat kalian ada toko tempat top up baru Pionejom.com Lagi teman-teman dimana disini dia menyediakan banyak banget game-game top up pilihan kalian Mulai dari Mobile Legends, Free Fire, AOV, Genshin Impact Dan masih banyak game lainnya yang bisa kalian jumpai dan kalian cari Yang dimana memiliki harga yang jauh lebih murah prosesnya cepat Dan aman serta terpercaya Untuk proses pembayarannya banyak banget Mulai dari QRIS, bank transfer, bahkan sampai e-wallet itu juga tersedia teman-teman Jadi tunggu apa lagi ini emang tempat top up yang sangat sempurna Tunggu apa lagi buat top up yang aman-aman aja di Pionejom.com Solusinya man Assalamualaikum Assalamualaikum Di video atau di channel keduanya ya Lu cari aja Kennedy Live Teman-teman gue juga nungguin Kok tadi gak ada bank Kennedy kok gak upload udah 2-3 hari ini kok gak upload Eh ternyata uploadnya itu di akun keduanya Jadi mungkin kalian gak tau dan mungkin nonton video gue Kalian bisa cek ya nanti di bank Kennedy Live Teman-teman itu ada channel Ada channelnya teman-temannya Jadi itu channel kedua bank Kennedy ternyata Dan dia udah ngasih triknya Untuk gacha Italian Showtime ini Disini gue udah nyediain Koin juga Sepih Kayaknya gak banyak ya Gak apa-apa orang ini metujuannya cuma mau repair trik Hoki syukur gak hoki yaudah gak apa-apa teman-teman ya Seru-seruan aja Have fun aja Gue harus disclaimer lagi di awal Bahwa trik anyalah entertain Seru-seruan Kalian hoki syukur Gak hoki jangan nyalain yang punya trik Teman-teman oke Jadi kita bahas dulu aja Aduh gatel hidung gue Abis makan kok gatel ya Ini pengganti bannernya Si Spanyol Spanyol Showtime ya Yang kemarin ada Bellingham Bellingham sama si Kipli Yamal Lamin Yamal teman-teman ya Jadi disini ada Italian League Yang isinya gue sangat menyayangkan sih Di bala ternyata gak dapet skill Blitz Curler ya Gue sangat menyayangkan Malah yang sangat aneh Theo Hernandez Dapet HG Crossing Menurut gue agak aneh sih Cuman liat dulu aja Statistiknya Kalau untuk Lautaro Martinez Gue sangat Sangat yaudah gitu Karena emang pantas Dia striker Finishing bagus Jadi dapet Fenomenal Finishing Oke lah Bagus Jadi ya pantas lah Tapi kalau Theo Hernandez dapet HG Crossing Kayaknya Kurang Kurang Yang serak gitu Lebih bagus Di balanya dapet Ini apa Glitz Curler Kalau gue Kalau gue ya Dan highlightnya Kalau disini Kalau gue liat sih Wih Milansa Ini tinggi loh Ini keeper 200 meter loh guys Ini emang bagus sih Gue punya POTWnya deh Kalau gak salah Biasa aja Biasa aja Biasa aja Flahovicnya bisa 100 kah Apa 99 doang nih Highlightnya sih Overall ratingnya mirip Kayak Modric ya Kayak Modric yang kemarin Dapet dari Poin Pink Dari EFB Kayak gak apa-apa Gak ada yang menarik Dari highlightnya Oh Gak ada guys Gak ada yang menarik temen-temen Gak ada Farselia Malah jadi base standarnya doang Calhengenglu Gak ada cuy Gak ada Temen-temen yaudahlah Bahas satu dulu Dari kanan ya guys ya Ada Paulo Dybala Disini sayang banget Tanpa dikasih skill Gaya mainnya Playmaker kreatif Gaya main AI-nya Ada lari menusuk Jadi harusnya lebih Masuk ke dalam Untuk boosternya Dia dapet kontrol bola Sama dribbling Penyelesaian Uh liat Langkungnya aja Udah hijau guys Kayak gak pantas gak sih Gak dapet Gak dapet Bleach cooler gitu loh Aneh banget anjir Gak tau lah Speednya 7-2 Paling bisa sampai 80-an Keseimbangannya di boosting Tapi stamina Sangat sayang Sangat Sangat disayangkan Kurang banget ya Staminanya kurang banget Temen-temen Fantastis Fantastis Mirip kayak Boosternya si Del Piero ya Ada sentuhan ganda Marcel Lutron Nungkung jauh Kontrol Untuk Tembakan satu Umpan satu sentuhan Umpan terobosan Pendendangan lukung luar Spesialis penalti Karena dia Playmaker ya Paling tambahin satu skill Umpan berbobot sih Kalo kata gue Sama tembakan jarak jauh Kalo kalian suka Make dia Atau nanti Si Dibalanya Ada celah dari jarak jauh Untuk nge-shoot Itu jauh lebih enak Sama kasih satu lagi Tembakan yang Pake Stunning shoot Ada tembakan menuki Tembakan roket Tembakan kenakel Itu bebas sih Temen-temen itu Pilih aja salah satu Kalo menurut gue Temen-temen Biasa aja guys Karena dia gak ada skill Itu jadi Jadi yaudah lah Gitu paham gak Kayak yaudah lah Jadi yaudah lah Itu sayang banget sih Makanya Dibalanya Gak dapet skill Sayang banget Malah Theo Hernandez Yang menurut gue Kita harus statistiknya Liat Lu liat dah Umpan lambungnya itu Kurang Krulnya Merah Jadi gimana Cara Cara Edge gate crossingnya Bagus tuh gimana Makanya menurut gue Gak masuk ini Orang ini tuh Udah jadi back sayap Menyerang aja gitu Gak usah dikasih skill Menurut gue ya Ini cuman menurut gue aja Karena kalo lu perhatiin Edge gate crossing Sebelum-sebelumnya Yang gak usah jauh-jauh deh Sebelumnya itu Ben White Menurut gue emang Krulnya agak kurang Tapi umpan lambungnya tuh Bagus Ben White itu 92-93 Biru lah Sebelum-sebelumnya Itu udah di Marco Sebelumnya lagi Itu ada banner spesial Edge gate crossing Itu udah tiga Gue inget Itu ada Tripier Yang dari Orang Inggris Terus Luke Shaw Sama satu lagi itu Trent Alexander Arnold Kalian tengok Itu ada showtime jadul Itu dengan Dengan skill Edge gate crossing Dan itu umpan lambung Dan krulnya Itu bagus cuy Jadi menurut gue Ini gak Gak bagus Lengkungnya tuh jelek gitu Nggak tau sih Kalo diracik maksa lengkung Ya paling 80 Ke ijo Bagus enggaknya Ya gue serain ke kalian aja sih Makanya gue bilang Ini tuh gak banget sih Kalo kata gue ya Kalo kata gue ya Itu emang lebih cocok Finister anjir Tembakan roket dia punya Tembakan jarak jauh dia punya Tembakan satu-satu Sentutuan dia punya Sumpah gak masuk banget Yaudah gak apa-apa Temen-temennya Begitulah Konami mengasih skill Ke Theo Hernandez Yang menurut gue Gak banget Yang paling pantas Untuk banner ini Ya cuman Lautaro Martinez Pasti finishingnya Pasti finishingnya di booster Tuh Wah bagus banget ini Wah ini bagus banget sih Wah sepita juga oke loh Masuk line up udah 80 Belum diracik loh Masuk line up Itu udah 80 Anjir bagus banget Wah bagus cuy Kontak fisiknya di booster Lu bayangin CF kontak fisiknya Itu bisa hijau 80 What the hell Wah ini bagus sih cuy Ini striker bagus sih guys Gue gak tau Kalo digabung sama big time Maksudnya bukan digabung Diadu sama big time Bagus mana secara statistik Tapi kalo overall Kalo menurut gue Harusnya ini lebih bagus Karena dia punya Phenomenal finishing Jadi harusnya itu lebih bagus Temen-temen Wah finishing total Lihat-lihat-lihat Kapten Pendendangan keluar Umpan terobosan Bahkan dia punya Wow itu buat main Tiga striker atau dua striker Itu enak banget temen-temen Tembakan jarak jauh Tembakan satu sentuhan Paling tinggal tambahin Umpan satu sentuhan Buat main tektok Sundulan Paling kalo manfaatin Phenomenal finishing Dengan bola udara ya Tambahin superioritas di udara Temen-temen Karena dia udah punya Skill sundulan Dan dia udah punya Sentuhan ganda Anjir bagus banget cuy Lautaronya sih Bagus banget sih Kalo menurut gue Jadi dari ketiga showtime Terbaru ini Menurut gue yang paling Sempurna Martinez Lautaro Temen-temen Teo Hernandez bagus Cuman menurut gue Gak pantas aja gak sih Eh Ini mah pendapat gue aja Kalo kalian Terserah lah Oh cocok ya Silahkan Gak apa-apa temen-temen Tapi kalo menurut gue Lebih baik Teo Hernandez nya Gak usah pake skill Di balanya aja Yang kasih build score Atau at least Kasih Ya kayaknya build score aja gak sih Kayaknya kasih Kasih dribbling kilat Kayaknya gak juga bagus Kan sebelumnya tuh kan Rumornya tuh kan Rafael Leo kan Temen-temen Tapi Gak jadi Diganti sama di bala Yaudah lah Sebelum kita gaca Kita harus relock dulu nih Ini bocil relock Gue nanti diomelin Sama bocil relock Kalo gak relock Tuh gak gue edit Biar kalian ngeliat Relocknya gue ya Kemarin gue Relock Tapi relocknya Pas sebelum 900 kali gaca Diomelin Bang Lu harusnya relocknya itu Sebelum gaca Bukan pas 900 Oke Sekarang gue ikutin Apa kata komentar mah Gue ikutin Harapan gue Semoga gue hoki Gitu aja Temen-temen ya Jadi ini relock sebelum gaca Tapi kita pake dulu 100 coinnya ya Karena gue ada 1000 Tadi Jadi 900 Nanti baru Pake trik 2 2, 3, 4 2, 3, 4 Ingat ya 2, 3, 4 Temen-temen Ini kita pake 100 coin dulu aja Karena 1000 Gak usah pake trik Gak usah pake trik lah Hoki aja Kalo hoki ya syukur Gak hoki ya udah Oke Gak hoki Bau Bismillah Bintang berapa tuh Bintang 3 Bintang 3 nya 77 Bagus banget Yuk Bismillah 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 Kalian aja hoki Kita pake trik Langsung gas Katanya dijamin Wow Wow Balik lagi Ya Trik itu hanya entertain Kalian jangan kemakan sama trik Tapi intinya gue hoki Dan dapet Lautaro Martinez Mantap 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 Makasih Buat Bang Kennedy Ya Setiap video kayaknya gue bilang Terima kasih ya Mau dapet gak dapet Terima kasih Tapi hari ini gue hoki Terima kasih juga Buat Bang Kennedy Kalo kalian mau nyobain triknya Silahkan Kalo gak dapet Jangan nyalahin yang punya trik Temen-temen Ingat Semua ini hanya hiburan Trik hanya entertain Menurut kalian bagaimana Ketik di kolom komentar Lo suka lo boleh like Gak suka juga boleh Untuk di dislike Cuman dapet satu Gak dapet highlightnya Itu udah bersyukur banget Karena ini menurut gue yang terbaik Dari banner Kali ini Gue mau cabut Bye-bye Temen Taman semuanya Thank you Taman semuanya Taman semuanyo Taman semuanya